El Shia Rosana mengaku tidak tahu menang soal dilaporkannya sang kekasih Adam Deni oleh kewasa hukum jaring SID Sugeng Teguh Santoso. Pegiat media sosial itu dilaporkan atas bukaan kasus memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Hal ini disampaikan El Shia Rosana saat ditemui di kawasan Jakarta Utara belum lama ini. Menanggapi hal ini, kewasa hukum Adam Deni menyatakan tak akan mengadani laporan Sugeng karena sedang fokus mengurus kasus jikaan pelanggaran ITI kliennya. Terlebih saat ini Adam Deni tengah mendekat di penjara. Hah? Selesai. Belum tahu laporannya atau gimana? Kok belum tahu ini? Kalau saya gini aja, saya juga di tank, di informasikan bahwa klien saya di tempat. Kalau saya misalnya gini aja, saya sebagai lawyer, klien saya sekarang sedang menghadapi permasalahan hukum yang serius. Kita kan. Sekarang ada lawyer melaporkan juga. Konsentrasi aja terhadap klien. Selamatkan klien kita. Saya juga kalau mau melaporkan orang-orang yang nyerang saya juga bisa. Tapi menurut saya bukan level saya. Saya sekarang fokus menghadapi permasalahan, pembelakan terhadap klien saya. Tugas lawyer itu adalah menarik pelayannya dari permasalahan. Bukan menciptakan permasalahan baru atau menimbulkan permasalahan yang baru. Kenapa? Saya sadar betul klien saya sekarang ada di Jurujudesi. Dia butuh pembelaan. Dia butuh orang yang benar-benar fokus bisa menyelamatkan permasalahan. Seperti diketahui, Adam Deni dipolisikan Tugung Teguh Santoso, Kuasa Hukum Jering SID, atas dua perkara sekaligus yakni kasus dugaan pengaduan palsu dan dugaan pemberian keterangan palsu di atas sumpah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.